Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa kembali di channel youtube masdub jalan-jalan Dan hari ini tepatnya di hari Sabtu tanggal 13 Januari 2024 Channel youtube masdub jalan-jalan Kembali hadir mengudara dan berbagi informasi mengenai Perkembangan ataupun proyek pembangunan overpass Yang berada di kawasan area stasiun maseng Pokor Jawa Barat Dan seperti apa? Untuk perkembangannya saat ini Simak dan tonton terus videonya sampai selesai Dan untuk sempat semua yang baru menuka channel ini Langkah baiknya dukung terus channel youtube masdub jalan-jalan Dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan nantinya sempat semua tidak ketinggalan di video terbaru Ataupun terupdate dari channel youtube masdub jalan-jalan Dan seperti yang kita lihat Tepat di depan kita ini adalah stasiun maseng ya sobat ya Yang beberapa waktu lalu Mengalami longsor ya sobat ya Bembok tebing stasiun maseng yang Jadi rute perjalanan Kereta api pangrango Bogor sekabumi Mengalami longsor Stasiun kereta api yang berlokasi di kampung maseng Desa Ciadeg kecamatan Cigombong Kabupaten Bogor Hancur dihantam longsor Tepatnya di hari minggu Tanggal 7 Januari 2024 Sekitar pukul setengah dua ya sobat Tembok penahan tebing Yang berada di belakang stasiun maseng Setinggi kurang lebih 10 meter Amruk Yang menghantam bangunan stasiun maseng Serta mengerus Seperempat badan jalan maseng Serta jalan menuju kampung Kembrong Desa Ciadeg Akibat kejadian ini Bangunan stasiun maseng Yang masih dalam tahap finishing Hancur Tembok dan atap Bangunan stasiun berbahan baja Ringan pun juga ambrol Selain itu Akses jalan menuju Pemukiman warga Kampung Kembrong Dari arah stasiun maseng Terputus total Dan kendaraan yang melintas di jalan maseng Bergantian karena badan jalan Hanya bisa digunakan Satu Lajur Menghindari Terjadinya Longsor kembali Oke sobat youtube Kita akan mencoba melihat Proyek pembangunan Overpass Yang berada di sekitar Area kawasan stasiun maseng Dan seperti yang kita lihat Tepat di depan kita ini adalah Proyek pembangunan Overpass ya Sobat youtube Yang dimana Untuk pengerjaannya Sudah mencapai 90% Dan seperti yang kita lihat Seperti depan Bahwa kita ini Terdapat beberapa Dam truk ya Yang berada di sekitar Area lokasi Pembangunan Overpass ya Dan Nantinya akan Dilakukan Pengaspalan jalan ya Sobat youtube Ada 3 unit Tandem ya Yang berada di Sekitar area lokasi Proyek pembangunan Overpass Yang nantinya akan Dilakukan Pengaspalan jalan ya Sobat youtube Seperti ini lah Sobat youtube Untuk Nampakan dari Pantauan udara Untuk saat ini Baik pembangunan Overpass Sendiri sudah Hampir selesai ya Sobat youtube Dan tinggal menunggu Beberapa hari lagi Agar Bisa digunakan Dan bisa dilalui Untuk kendaraan Roda 2 Maupun Roda 4 Ya Sobat youtube Ini adalah Jalan Akses Utama Nantinya Yang menghubungkan Jaringin Dengan Cicirug Ya Sobat youtube End Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton